Buya Yahya menjawab Kami sampaikan yang bertanya, yang bertanya kan tidak mondok, Anda jadi apa sekarang? Anda tidak mondok kan yang bertanya ini? Anda jadi apa sekarang? Cita-cita Anda terkabul? Tidak dibenarkan memukul rata semacam itu. Yang menjadikan tidak sampai cita-cita, menggapai cita-cita itu seperti orang meniti tangga dan menempuh sebuah jalan harus ketemu jalurnya dong. Kalau Anda tidak masuk jalurnya, tidak bisa. Pondok itu adalah semuanya punya prinsip, insya Allah yang mendirikan pondok untuk menjaga akhlak mereka. Setelah mereka punya akhlak dan iman, mau jadi apa saja? Mau jadi insinyur, dokter, ulama, ada. Kalau tidak sampai cita-citanya ini, bukan salahnya pondok, salahnya Anda memilih jalannya. Contoh saja, tidak usah kita tidak membawa contoh pondok lain. Di Al-Bajah ini ada dua program. Program yang pertama adalah program non-formal yang kita ingin mereka kita hadirkan untuk menjadi ulama. Lah ada orang masuk non-formal, cita-citanya jadi dokter, Anda ini sakit. Oh ini non-formal? Kenapa Anda? Anda di Al-Bajah jadi non-formal. Masuk Al-Bajah non-formal, angan-angannya apa? Pengen jadi dokter. Anda ini salah. Mungkin yang bertanya termasuk golongan yang ini. Kalau Anda ingin jadi dokter, ngambil formalnya. Nanti ada kisarambungan masuk kampus, di Al-Bajah ada formal sendiri. Bahkan ada anak-anak kita, tidak kita bunuh kalau cita-cita mereka. Ada yang sekarang di kedokteran juga ada. Yang calon lama juga tetap berjalan. Jadi tidak benar. Omongan tersebut tidak benar. Mungkin bukan Anda yang bertanya. Hanya kata orang. Betul. Yang pertama tadi hanya nukil kata orang. Mohon maaf kepada yang bertanya. Kata orang. Bondok membunuh. Cita-cita enggak membunuh. Ya tinggal Anda memasukkan bondoknya ini yang mana. Sesuai atau tidak gitu. Kalau di sini, misalnya di Al-Bajah, ya kita siapkan. Kita fasilitasi dua. Kita ingin bagaimana menggarap pendidikan formal secara maksimal. Sehingga anak-anak kita masuk. Anak-anak kita macam-macam. Ada yang ke dokter, ada calon dokter. Ada yang masuk ke dokteran. Ada ini, ada. Yang ulama juga terus berjalan. Nah ini kita buat jalur semacam ini. Maka kalau masuk, ini anggap. Di pondok luar pun juga seperti ini. Ada yang mereka mengarahkan kepada pendidikan formal untuk menjadi dokter atau profesional handal. Oke. Ada yang hanya mencetak ulama. Oke. Anda itu sebelum masuk harus pilih dong. Seolah masuk, ngomong. Membunuh cita-cita. Ada yang salah. Kalau haus itu minum air. Jangan makan kerupuk rambak. Itu loh yang salah ini. Kalau memang cara ini. Mohon maaf. Jadi kita tidak ingin jangan sampai ada orang yang merendahkan semangat orang pondok. Karena zaman ini adalah yang tidak pondok bisa baik. Tapi juga tidak merendahkan yang di luar pondok sana. Banyak orang di luar pondok baik-baik. Akan tapi hari ini adalah yang aman adalah lingkungan pondok. Tentang pergaulah. Tentang akhlak. Tentang keimanan. Baru setelah itu dibekali akhlak dan iman. Mau jadi apa saja. Ingenior, dokter. Apa saja boleh. Jadi tidak benar kalau pondok itu memangkas cita-cita seorang anak. Dulu kawan saya pengen jadi dokter. Yang namanya pengen saya mungkin pengen jadi dokter. Hanya karena melihat tetangganya dokternya pakai mobil. Kemudiannya males belajar. Ya pengen saja. Matematikan jeblok. Ya gimana dia mau jadi dokter. Ya cita-cita saja. Kan itu anak kecil waktu di TK. Pengen jadi apa? Pilot. Pengen jadi apa? Dokter. Itu anak kecil itu. Belum cita-cita sesungguhnya. Nanti kalau sudah mulai besar, mulai pikir cita-cita. Baru nanti ikut jalurnya. Kalau kita di Cerebon mau ke Semarang itu belok sana ke arah timur. Jangan ke arah barat. Ada jalannya. Kalau salah jalan. Tidak sampai tujuan lalu bilang. Wah yang buat jalan ini yang salah. Kamu yang salah milih jalan bukan yang buat jalan. Seperti itu ya. Mohon maaf. Kalau ada orang punya perasaan begitu itu salah. Banyak ini lihat. Pakar-pakar handal lulusan pesantren juga banyak kok. Kita melihat. Yang tidak di pesantren yang selamat juga banyak. Tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh. Kalau sudah bahasa merendahkan itulah yang perlu diingatkan dengan tegas. Karena apa? Itu adalah budaya-budaya jelek merendahkan. Kita tidak merendahkan pendidikan di luar juga. Akan tapi kami menghimbau pendidikan di luar harus meningkatkan kualitas akhlak. Karena akhlak itu yang menjaga mereka. Untuk menjadi seorang dokter yang jujur. Menjaga seorang bisnismen yang jujur. Untuk menjadikan seorang pejabat yang jujur adalah akhlak dan iman. Semoga Allah menjaga kita semua. Ya Allah alhamdulillah. Terima kasih.